Intro Misteri nama bos Ibu Kota Negara akhirnya terungkap Presiden Joko Widodo resmi melantik kepala dan wakil kepala badan otoritas Ibu Kota Negara untuk masa jabatan tahun 2022 hingga 2027 Bambang Susantono dilantik sebagai kepala badan otorita IKN sementara wakil kepala badan otorita IKN akan diisi oleh Doni Rahayu Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan sebelumnya pria kelahiran 4 November 1963 tersebut adalah pelaksana tugas Menteri Perhubungan sebelum akhirnya diangkat sebagai wakil Menteri Perhubungan Definitif di Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono sementara itu Doni Rahayu merupakan salah satu petinggi perusahaan Sinar Maslen saat ini Doni berstatus sebagai Managing Director, Presiden Officer Sinar Maslen Doni juga tercatat sebagai anggota badan pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung Yayasan milik Sinar Maslen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menerima 375 laporan transaksi terkait investasi ilegal dengan nilai 8,26 triliun rupiah Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan transaksi itu mengalir ke luar negeri dari Indonesia maupun sebaliknya negara luar yang terlibat seperti Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan China Saat ini PPATK telah menghentikan transaksi dari 121 rekening terkait investasi ilegal dengan nilai mencapai 353 miliar rupiah Ivan memprediksi jumlah kerugian dari bisnis tersebut juga bisa terus berkembang Secara rinci dari 121 rekening yang sudah diblokir 64 diantaranya terindikasi terlibat dalam investasi ilegal bermodus suntik modal alat kesehatan Kemudian 13 rekening terlibat Forex, 17 rekening terlibat Evo Trade, dan 27 rekening terkait pihak afiliator serta ada juga yang terlibat viral blast Penjualan eceran di Indonesia sepanjang Februari 2022 menunjukkan perlambatan Hal ini tercermin dari indeks penjualan real yang berada pada level 202,8 turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 209,6 Meski demikian, catatan pada Februari tahun ini masih naik 15,2% dibandingkan dengan Februari tahun lalu Penurunan penjualan terjadi di hampir semua kelompok diantaranya bahan bakar kendaraan bermotor suku cadang dan aksesori, peralatan informasi dan komunikasi hingga kelompok makanan, minuman, dan tembakau Semua kelompok mengalami penurunan penjualan baik secara tahunan ataupun bulanan Direktur Eksekutif Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan penurunan kinerja itu sejalan dengan turunnya permintaan masyarakat pasokan yang terbatas dan kondisi cuaca yang kurang mendukung Hal itu juga diperkuat oleh turunnya mobilitas masyarakat ke tempat belanja Mengutip COVID-19 Community Mobility Report dari Google Tingkat kunjungan masyarakat ke tempat perbelanjaan retail dan rekreasi pada Februari 2022 rata-rata 3,68% lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Meskipun lebih sepi dibandingkan Januari 2022 yang tercatat 7,45% di atas hari-hari biasa Secara mengejutkan, harga minyak dunia kami sepagi sempat anjlok hingga lebih dari belasan persen dari perdagangan hari sebelumnya Harga minyak brand sempat menyentuh 111,14 dolar Amerika Serikat per barrel atau turun lebih dari 13% Sementara jenis WTI turun 12% menjadi 108,7 dolar Amerika Serikat per barrel Selain karena rally yang telah berhari-hari berlangsung pada komoditas ini Kabar tentang organisasi eksportir minyak dunia atau OPEC juga menjadi sentimen Uni Emirat Arab mendorong negara anggota OPEC untuk mengejut produksi guna menambal kekurangan pasokan dari Rusia Selama 2021, ekspor minyak Rusia tercatat 7,8 juta barel per hari dimana 64% dari total ekspor adalah minyak mentah serta kondensat Terbanyak terdiri dari minyak mentah dan kondensat 5 juta barel per hari atau 64% dari total ekspor Kemudian ekspor produk minyak Rusia tahun lalu adalah 2,85 juta barel per hari Gelombang penghentian investasi, operasi maupun kerjasama perusahaan global dari Rusia masih berlanjut Kini daftarnya pun kian panjang yang terbaru nama Nestle, Philip Morris, Sony, dan Rio Tinto Penghentian bisnis ini disebabkan oleh tekanan publik yang menuntut perusahaan-perusahaan menegaskan sikap terhadap serangan Rusia atas Ukraina Nestle mengikuti jejak pesaingnya yakni Procter & Gamble atau PNG dan Unilever yang terlebih dahulu menghentikan investasinya di Rusia Sementara perusahaan rokok Imperial Brands juga tak ingin ketinggalan menghentikan operasinya di Rusia Sementara itu Philip Morris menyatakan bakal mengurangi produksinya Sedangkan perusahaan tambang Rio Tinto juga memutuskan hubungan dengan Moskow dan menyatakan mengakhiri semua hubungan komersial bisnis dengan Rusia Sebelumnya sudah ada lebih dari 250 perusahaan yang menghentikan bisnisnya di Rusia sebagai buntut serangan negara tersebut ke Ukraina pada 24 Februari lalu Terima kasih telah menonton!